Pengukuran waktu kerja dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan metode data waktu baku, data waktu gerakan yang meliputi work factor system, MOST system, dan MTM system. Untuk metode langsung yang digunakan yaitu adalah jam henti atau stopwatch dan juga work sampling. Dan kalian akan mempelajari lebih dulu untuk MTM dan juga MOST. Ini adalah contoh pembibitan kelapa sawit, pengambilan tandan atau panen kelapa sawit, dan juga pembuatan minyak sawit. Efektivitas dan juga efisiensi sangat diperlukan dalam proses produksi minyak sawit. Dimulai dari pemanenan, distribusi pabrik, lalu disini ada proses, hingga nantinya transport produk akhir. Penggulangan waktu kerja itu ada waktu kerja normal yang terdiri dari 6 hari kerja dan kurang dari 40 jam. Kemudian ada jam istirahat setelah 4 jam bekerja dengan total 1 hari dalam 1 minggu. Kemudian ada waktu istirahat, ada waktu lembur yang kurang dari 54 jam atau tidak boleh lebih dari 54 jam. Untuk menerapkan sistem MOST dan juga MTM, kalian harus mengetahui atau mengenal tentang waktu baku yang terdiri dari Waktu siklus, yaitu hasil pengamatan secara langsung yang tertera pada stopwatch. Waktu normal, seperti waktu kerja yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaian. Dan yang terakhir yaitu waktu baku, waktu kerja dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian. Ini adalah pengukuran waktu dengan MTM, di mana kalian menggunakan aksi dan juga teknik dalam sampling pekerjaan. Jadi jenis pekerjaannya bagaimana, memerlukan waktu berapa banyak, dan dilihat juga, kira-kira ada tidak menggunakan mesin dan juga orang. Kadang-kadang kan banyak menggunakan mesin, tapi sedikit menggunakan orang. Nah lalu disitu harus juga diperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi pekerjaan tersebut. Apa yang dianalisa dalam MOS dan juga MTM yaitu ada hasil akhir dari suatu pekerjaan, apakah gagal atau berhasil, dan memerlukan waktu berapa lama, itu dihitung ya. Fungsinya apa? Yaitu untuk mencari alternatif pekerjaan yang harus dieliminasi dan digunakan, atau bahkan ditingkatkan. Caranya itu dengan melalui training, kemudian bisa juga dengan menggunakan alat-alat canggih, yaitu dengan menggunakan teknologi pada suatu alat yang sudah modern. Nah contohnya saat melakukan pemanenan kelapa sawit, maka digunakan alat yang sudah memudahkan pekerja dalam memanen secara otomatis. Teknik sampling seperti ini nantinya akan diperoleh efisiensi dan juga efektivitas pekerjaan yang sangat meningkat dan juga berakhir pada produktivitas yang tinggi. Kalian sudah pernah menghitung produktivitas pekerja, sekarang saya mau tanya untuk kuis yang terakhir. Kira-kira produktivitas pekerja dengan prestasi kerja sama tidak? Jika berbeda, sebutkan bagaimana cara menghitung prestasi pekerjaan atau prestasi pekerja. Jadikan sebagai kuis ketiga dan kirimkan lewat email, oke?